Halo what's up yo welcome back again to class invest teman-teman thank you sudah terus kantengin dari video-video dari class invest jangan lupa ya untuk selalu ikutin giveaway linknya ada di kanan atas hadiahnya total 500.000 rupiah lumayan buat beli koin micin teman-teman koin mimi karena pandemi sekarang sudah sangat berkembang dan sudah sangat banyak dengan pengikutnya teman-teman dan ini merupakan projek menarik banyak koin mimi yang mempunyai projek menarik bisa kalian investasikan dan hold koin-koin mimi itu dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Cardano yang kemungkinan bisa menganjak ke 50 dollar yang menurut analisa saya karena memang ini merupakan koin yang ramah lingkungan koin yang banyak projectnya koin yang masuk dalam 10 ranking market cap dan sekarang di ranking 5 ini the best value untuk investasi di cardano Oke teman-teman sekarang ada berita dari market boost bisnis Insider yang sini ada berita kalau hampir 90% investor cryptocurrency tidak takut dan tidak risau akan kehilangan uangnya pada saat Bitcoin sangat turun di bulan Mei kemarin dan mereka malah membeli banyak cryptocurrency untuk membeli di barga hak di harga bawah ya teman-teman di sini disebutkan bahwa 87 responden dalam survei broker asal Voyager ya digital berencana untuk membeli lebih banyak mata uang digital pada saat Bitcoin itu turun pada dalam-dalamnya dan ini mengindikasikan bahwa banyak investor kripto yang percaya bahwa memang ini still bullish ya dan ini hanya koreksi aja dan disaat rumor-rumor bad news mereka malah menyerok harga bawah dan mengakumulasi kripto dalam jumlah yang besar diantaranya adalah pembelian ini meliputi pembelian cardano yang sangat besar dan mereka optimis akan harga cardano yang akan semakin pulis ya pada tahun ini ya di Amerika ke investor yang paling pulis pada cardano sebesar 55% diikuti dengan dogecoin sebesar 11% si Voyager ini mengatakan hasilnya disasarkan pada kumpulan sampel 1,6 juta pengguna terverifikasi secara survei online temen-temen jadi nih real survei dan hasilnya memang mereka rata-rata tidak takut dan malah optimis akan kekenaikan bulisnya si Bitcoin dan kripto currency lainnya temen-temen cerita good news berikutnya adalah kalau kalian penggemar musik alias penggemar band keys ya ini Jane Simpsons itu basisnya kes itu membeli kartu senilai 300.000 US dollar ini gila ya mesinnya karena memang dia berinvestasi ke sana karena memang dia percaya cardano dan dia nah berpendapat cardano itu di top ranking card no coin market cap nomor lima dan harganya cenderung yang murah temen-temen itu yang menyebabkan si jen simpson ini berinvestasi pada cardano bayangkan sekelas musisi dunia key saja dia berani berinvestasi di cardano dan yakin akan masih depan padanya temen-temen Oke berikutnya adalah news dari crypto basic ya kalau menurut NBC cryptocurrency yang paling green atau paling ramah lingkungan adalah cardano temen-temen ya ya kenapa gitu karena dalam cardano itu kita cukup men-stick cardano itu di dalam exchange ya di suatu exchange seperti Yubi atau penan satu game piece itu akan menyebabkan energi yang dikeluarkan itu lebih ramah lingkungan daripada kita membuat mining seperti Bitcoin temen-temen dalam memperoleh aset secara mining dan cardano memang membuktikan dia memakan energi yang sangat sedikit daripada Bitcoin ya dan dia mempunyai ini dampak lingkungan yang sedikitnya temen-temen ya tidak seperti Bitcoin dan proof of stake ini sudah berjalannya karena menggunakan proof of stake ini memiliki kapitalisasi pasar terbesar keempat di coinmarketcap sebesar 50 miliar dolar Amerika dan ini merupakan bukti bahwa cardano itu more green dan Bitcoin teman-teman ini merupakan nilai plus untuk cardano teman-teman di look into bitcoin.com ya di sini saya akan menjelaskan apa sih yang menyebabkan cardano itu bisa sangat kemungkinan besar itu bisa naik ke 50 US dollar ya teman-teman karena disini kalau kalian ya secara 200 moving average-nya Bitcoin sebenarnya itu Bitcoin itu kan kita belum menginjak di dot merah ini ya teman-teman ya dan kita itu masih di dot hijau ini ya hijau dan hijau Tosca ini ke biru dan itu sama terjadi seperti disini teman-teman ya Hai nah ini hijau Tosca disini dan kemungkinan setelah hijau Tosca dan koreksi disini dia akan mengalami big bullish di dot merah ya teman-temannya kalian bisa lihat sini ya ini biru sama seperti biru ini ya di 2020 juga biru Nah sekarang kita di fase ini temen-temen ya sama yang terjadi di 2017-2018 dan kita masih belum menyentuh kalian bisa lihat di dot marna merah teman-temannya itu bocet mara merah itu jem paling tinggi at hanya ya puncak-puncaknya kriptokerensi ya tulisnya dan kita tuh masih sini teman-teman jadi kesempatan untuk ke bulis lagi itu masih sangat peluangnya sangat besar ya teman-temannya kalau kalian bisa melihat ini temen-temen oke di sini temen-temen ya jadi kita tuh masih di sini belum mengalami yang dot merah itu kalau udah merah juga hit banget itu cenderung ke buli season yang paling tinggi juga pulis dari pulisnya kemungkinan di 2021 2022 awal ya teman-teman kita mencapai dot merah ya di ATH sub ATH ini ya teman-teman dan next pulisnya pdc dan kriptokerensi ini berdasarkan look into Bitcoin.com ya ini yang sebuah cat yang dibuat oleh look into Bitcoin.com temen-temen plan B di Twitter kalian bisa lihat nanti dan ini s2f modalnya dia ya dia sama hampir sama seperti di login to Bitcoin itu kita masih disini temen-temennya belum di top merah ya kemungkinan nanti di area sinilah ya teman-teman 2001 2002 kita akan di next pulis season di dot merah karena memang patokannya di dot merah untuk mencapai the will the real pulis season untuk kriptokresi dan Bitcoin menemukan jadi masih banyak sempatan untuk bulis ya teman-teman kalau kita tadi ini saya sudah gambarkannya menurut-menurut saya dari 2020 sekitar November-Desember sampai ATH yang kemarin disentuh 2,4 US dollar itu dia mencapai kenaikan sampai 2.900% temen-temen ya bayangkan kalau memang ya kalau memang dia tembus di 2,4 US dollar tembus di ATH sebelumnya dan berhasil breakout di 2,4 US dollar dia akan kemungkinan kita bisa lihat kalkulator ya US dollar kita tambahkan sekitar 2.900% ya temen-temen itu hampir mencapai 70 US dollar ya ya kita targetnya nggak mulut-mulut sekitar 50 US dollar itu sangat bagus sekali kalau kita mengulang lagi analisa pada Desember sehingga sekitaran di Mei kemarin ya untuk ATH nya sih Cardano itu bisa mencapai 2.900% temen-temen ketika dia bisa breakout dari 2,4 US dollar dia bisa kemungkinan bisa mengulang lagi 2.000 sampai 2.900% dan next capital gainnya sih Cardano yang mencapai 70.000 70 US dollar temen-temen dan itu rinca rinca ya antara 50 US dollar sampai 70 US dollar bisa menjadi next ATH nya untuk si Cardano teman-teman jadi pastikan kalian keep hold keep cuan dan keep invest pada Cardano karena Cardano ini sangat bagus sekali ya proyeknya bukan proyek abal-abal dan kalian bisa nah berinvestasi sana untuk memperoleh cuan yang maksimal keep hold keep invest ke cuan NCU